Burung ini telah mengelilingi dunia selama 200 tahun lebih dan ini bukan sembarang burung karena bukan seekor burung melainkan sepotong burung. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan burungnya. San Kaisar terkenal dari Perancis Napoleon Bonaparte. Semuanya berawal dari kekalahan Napoleon Bonaparte dalam pertempuran Waterloo. Waterloo sendiri terletak 15 km di sebelah selatan kota Brousseau, Belgia. Dalam pertempuran Waterloo yang berlangsung di tahun 1815 itu, pasukan Napoleon menderita kekalahan dan tokoh yang dikenal sebagai aktor utama dibalik revolusi Perancis ini berusaha melarikan diri ke Amerika Serikat. Namun sayangnya, upaya Napoleon Bonaparte gagal. Ia ditangkap oleh armada laut Inggris ketika akan melarikan diri dan akhirnya diasingkan ke pulau Saint Helena yang terletak di ujung selatan samudera Atlantik di sebelah barat dari Angola, Afrika. Di Saint Helena, Napoleon Bonaparte ditempatkan dalam sebuah rumah tahanan yang dikenal dengan nama Longwood Hose hingga akhirnya dia menghubungkan nafas terakhirnya pada tanggal 5 Mei tahun 1821. Dan peristiwa tragis itu pun terjadi. Seorang dokter yang mengotopsi jenazah Napoleon, yakni dokter Francisco Antomars, melakukan sebuah perbuatan tidak terpuji. Dokter ini memotong burung dari kaisar Napoleon Bonaparte. Apa yang dilakukan oleh dokter Francisco Antomars di kemudian hari kemudian menikulkan spekulasi bahwa yang dilakukannya itu adalah berdasarkan pesanan dari seorang pendeta di Corsica. Sahabat lama Napoleon ternyata menyebabkan dendam karena dia pernah diecek oleh Napoleon ketika masih hidup dengan mengatakan bahwa pendeta itu menderita impotent. Dan akhirnya sang pendeta yang sakit hati memesan kepada sang dokter otopsi untuk memotong burung dari kaisar Napoleon Bonaparte. Dan entah bagaimana caranya pendeta itu akhirnya berhasil menyelundupkan burung kaisar Napoleon Bonaparte dari Saint Helena ke Corsica. Dan pendeta itu pun kemudian menyimpan burung sang kaisar dari tahun 1821 hingga tahun 1916 atau hampir selama 100 tahun. Ketika pendeta itu meninggal dunia, maka ahli waris dari pendeta itu pun menjual burung Napoleon Bonaparte itu ke sebuah perusahaan buku di London, Macbrose LTD. Burung itu pun akhirnya berpindah-pindah tangan hingga di tahun 1927 dikutsertakan dalam sebuah pameran di Museum of French Art atau Museum Kesenian Perancis yang terletak di kota New York, Amerika Serikat. Dan Macbrose LTD pun mencatat bahwa dalam pameran tersebut banyak dari para pengunjung yang tertawa cekikikan keli namun ada juga isap tangis di sela-sela tertawa. Setelah pameran di New York tahun 1927 itu, nasib si burung Napoleon Bonaparte tidak diketahui hingga akhirnya di tahun 1969 burung itu pun dilelang dalam sebah kegiatan lelang di kota London, Inggris. Namun tidak ada satupun pengunjung yang tertarik atau berminat untuk membeli burung Napoleon Bonaparte itu. Burung Sanggaisar itu kembali mencinta perhatian publik ketika dilakukan lelang kembali di kota New York tahun 1977 dan berhasil menarik minat seorang dokter ahli urologi dari New Jersey, Amerika Serikat yang bernama John Kingsley Latimer. Dokter Latimer akhirnya membeli burung Kaisar Napoleon Bonaparte dengan harga US$ 3.000. Dokter Latimer ini ternyata adalah seorang dokter yang unik, nyentrik karena dia mengkoleksi beberapa benda-benda yang dianggap tidak wajar. Salah satunya adalah koleksi baju yang kerahnya penuh bercak darah milik presiden terkenal dari Amerika Serikat Abraham Linsen yang dibunuh pada tahun 1864. Selain itu dokter Latimer juga mengkoleksi berbagai peninggalan dari masa nasi Jerman. Burung Napoleon Bonaparte itu pun akhirnya disimpan selama 30 tahun hingga dokter Latimer menutup usia di tahun 2007. Dan dalam waktu itu ada seorang penulis buku yang terkenal, Tony Perot, yang menulis tentang sejarah Napoleon Privet. Dia pernah menemui dokter Latimer dan meminta izin untuk melihat burung dari Sang Kaisar Napoleon Bonaparte. Namun tidak diizinkan oleh dokter Latimer dengan berbagai alasan. Dokter Latimer pun melarang untuk memfoto ataupun memfilmkan burung Sang Kaisar Napoleon Bonaparte. Setelah dokter Latimer itu pun akhirnya bafat, maka pewarisnya Yanni Putrinya, Evan Latimer, kemudian mengundang salah seorang reporter dari stasiun TV lokal di Amerika untuk wawancara. Mark Evan, si reporter dari stasiun televisi lokal itu yang mempunyai kesempatan untuk melihat relik burung Napoleon Bonaparte menyatakan bahwa wujud dari burung itu seperti tali sepatu atau pelut kering yang sudah lain dan panjangnya sekitar 1,5 inci. Kenapa begitu kecil dan pendek? Tentunya tidak mengirankan karena burung itu telah disimpan selama 200 tahun lebih dalam sebuah kota kayu tanpa sistem pengawetan yang baik. Burung Napoleon ini juga menarik majalah Temp dalam edisinya tanggal 10 Mei 2011 memasukkannya ke dalam top 10 anggota badan yang dicuri dan menjadi salah satu investasi yang paling menguntungkan dalam kurung waktu 30 tahun. Ketika Latimer membelinya di tahun 1977, dia hanya mengeluarkan uang sebesar 3.000 USD. Namun di tahun 2018, isu yang perempus burung Napoleon tersebut telah ditawar seharga 100.000 USD. Atau kalau dikurskan dengan rupiah, sekitar 1,5 miliar rupiah. Sebuah investasi yang tentunya sangat menguntungkan. Terlepas dari kebenaran benda ini, pemerintah Prancis dalam berbagai kesempatan menolak untuk memiliki atau membeli burung Napoleon Bonaparte ini. Satu lagi pelajarannya bisa kita ambil dari keberadaan relik burung Napoleon Bonaparte ini adalah ternyata dunia ini dibunuhi dengan orang-orang dengan berbagai karakter dan sifatnya yang terkadang aneh dan sangat unik. Apakah dengan mengkoleksi benda ini, bisa jadi orang itu memberita gangguan kejiwaan atau apa? Gak ada yang tahu pasti dan jawabannya terserah kepada para sahabat, retiora semuanya. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat. Inilah cerita tentang guru Apoyon pasional badly. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.